Empat anggota kawanan pembobol kartu ATM yang beraksi di Pasar Minggu Jakarta Selatan di Beku Polisi Selasa Sore 26 Maret. Tersangka terdiri dari Dede Susanto, 23 tahun, Reza Pradika, 23 tahun, Bambang Azhari, 23 tahun, dan Danu, 23 tahun. Dari tangan mereka disita enam buah kartu ATM, uang Rp900.000, tiga HP, dan tiga buah kunci lemari. Menurut Kepolsek Pasar Minggu, Kompol Adri Desa Spuryanto, dalam melancarkan aksinya, para pelaku menguras uang korban dengan membobol PIN dan digunakan untuk transaksi perbelanjaan maupun penarikan uang tunai. Terungkapnya, kasus ini bermula saat salah satu korbannya, Abdul Fatah, kartunya tertelan mesin ATM. Dari call center bank mandiri, korban memperoleh informasi bahwa dari kartu ATM miliknya telah terjadi transaksi sebesar Rp5.000.000. Setelah diselidiki, ternyata transaksi tersebut terjadi di mesin ATM Circle K, Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu. Korban langsung mendatangi minimarket tersebut dan menanyakan kebenaran soal printout yang diberikan bank mandiri. Sesuai penjelasan petugas minimarket, kemudian korban mendapat informasi bahwa pelaku sedang melakukan transaksi. Petugas bersama korban mendatangi minimarket Circle K dan membekuk tiga pelaku berikut barang bukti. Sementara petugas masih memburu dua pelaku lain berinisial IM dan AK yang merupakan otak komplotan tersebut. Menurut Kapolsek, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan tujuh tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Sutio Poskota TV melaporkan.